Joko Susilo, warga Dusun Keso, Desa Telokotunggal, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang, Jawa Tengah ini dulunya memiliki kisah pahit pengalaman hidup. Ia sempat tercebur pada lingkungan preman ibu kota, kemudian masuk ke lingkaran tindak kejahatan judi, bisnis kayu gelap, hingga terjerembab pada pengaruh sabu-sabu. Dinginnya bui beberapa kali dirasakan. Tapi itu dulu. Sekali lagi, itu dulu. Sekarang, semua hal negatif itu sudah dikubur dalam-dalam. Joko mengaku titik baliknya ketika mengalami overdosis, tidak sadarkan diri akibat terlalu banyak mengkonsumsi obat terlarang. Di tengah-tengah antara situasi hidup dan mati, Joko terlintas pesan dari sang ayah anda, almarhum Abdul Goni. Kini ia meneruskan bisnis di bidang kontraktor, melanjutkan jejak ayahnya dengan mengembangkan tiga CV. berkantor di Abdul Goni Family, pinggir jalan raya Sendang Agung Gunung Sari, Kecamatan Kaliori. Joko membuktikan sebagai pemborong lokal yang serius mengembang kepercayaan dan tidak kalah dengan kontraktor dari luar daerah. Untuk mengisi waktu luangnya, Joko menyibukkan diri dengan cara berolahraga. Pria lulusan SMP Negeri Satu Sumber dan SMA Negeri Tiga Rembang yang pernah menjadi anggota DPRD Rembang periode 2009 hingga 2014 lalu tersebut, mengakui badannya penuh tato. Di tahun 2022 ini, Joko bertekad ingin menghapus semua tato-nya. Ia juga memberikan pesan khusus kepada kalangan generasi muda. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak dalam obrolan kami berikut ini, semoga menginspirasi. Bangkit dari masa kelam untuk masa depan yang lebih baik dan bermanfaat. Halo, selamat pagi. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Joko Susilo, warga Dusen So Desa Telago Tunggal, Kecamatan Sumber. Saya sengaja ketemu dengan Mas Joko ini karena ingin mencari sisi-sisi yang bisa memberikan inspirasi bagi orang lain. Sisi-sisi inspiratif apa, nanti saya akan dialog dengan Mas Joko Susilo. terkait dengan kisah tempoh dulu sampai perubahannya di masa saat ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Ya, senang sekali bisa bertemu dengan Mas Joko. Saya, pertanyaan pertama adalah, Mas Joko itu dikenal sebagai orang jalanan. Itu jalanan seperti apa sih, Mas? Ya, kayak, kalau begitu, kayak preman itu loh, Mas. Ya, mantan preman lah istilahnya. Saya perlu sekolah tahun 97, terus saya di Jakarta ikut bapak di proyek. Ya, proyek juga. Kumpulnya juga sama orang-orang jalanan juga semua. Preman-preman galur waktu itu, Jakarta Pusat. Terus sampai 2000, tahun 2000 kalau nggak saya lah, saya pulang ke Jawa, terus saya langsung ikut 303 Mas Bandar Nomor. Bandar Nomor? Bandar Nomor waktu itu. Artinya ke Jakarta setelah lulus SMA? Lulus SMA. Tahun berapa itu, Mas? Tahun 97, Mas. Ya, 97 lulus saya langsung ke Jakarta. Almar Bapa? Tapi di Ibu Gota nggak sampai ya, istilahnya terlibat kasus jahatan apa gitu? Ya, sebenarnya ada, Mas. Tapi tidak perlu saya jahatkan. Ya, kenakalannya wajar, Mas. Waktu itu ngobrol sama teman-teman di lingkungan kayak gitu lah. Kok bisa akhirnya pulang kembali ke Rembang gimana? Nggak bisa, Mas. Terus waktu itu ada sosok istri sekarang. Dulu wanita yang bikin saya, Pak. Nggak bisa di sana. Iya, iya, iya. Terus akhirnya kembali ke Rembang itu langsung sembuh atau masih semakin menjadi, Mas? Malah semakin menjadi. Kok bisa masuk ke 303 gimana ceritanya itu? Waktu itu kan pekerjaan juga agak susah, Mas. Saya pernah daftar TNU Polri. Sampai 3 kali, nggak pernah jadi. Mungkin stress pelampasan saya ke situ. Gagal terus karena apa? Sampai ke Pantokir nggak atau tengah-tengah udah? Tengah-tengah putus terus. Iya, orang tua berharapnya di situ, Mas. Tapi mungkin ada gendak lain dari yang di atas. Habis nggak jadi TNI Polri, kemudian masuk ke 303, siapa yang pertama kali mengenalkan itu? Saya salah pergaulan mungkin, Mas. Ya, waktu itu saya betul dengan lingkungan nggak. Lingkungan-lingkungan nggak bener, Mas. Teman-teman SPNAN, seorang guru, nggak itu cukup beri andal semua waktu itu, Mas. Dan hampir di Rembang, saya hampir 75 persen orang-orang yang di jalan, saya kenal semua, Mas. Udah dari situ saya punya pemikiran, menopo anak-anak ini nggak terkasih pekerjaan, saya buka kayak bandar nomor kayak gitu. Saya juga memperjakan orang, Mas, waktu itu juga banyak sekali, Mas. Saya untuk bukaan nomornya ikut dari Semarang. Berarti anak buahnya dengan waktu itu banyak sekali, ya? Banyak sekali, Mas. Macem-macem semua orang jalanan saya tambung jadi satu, Mas. Puluhan atau ratusan? Kalau itu ketika jaya-jayanya itu? Hampir ratusan, Mas. 14 kecamatan, Mas. Ada semua, Mas, yang masuk ke tempat saya. Tapi waktu itu kita pembagian waya dengan Almarhum Om Blundu, yang daerah mana ini perapatannya ini ke Barat, itu saya yang megang, yang perapatannya ini ke timur, Almarhum Blundu waktu itu. Kan antara Geso sama Telukomojo sempat ada riwayat kres gitu ya? Itu gimana cerita ini? Ya, waktu itu kan hanya salah komunikasi saja, Mas. Salah paham, ya? Salah paham, mungkin waktu pembagian wilayah, waktu itu masalah pekerjaan, Mas. Termasuk 303? Iya, disitu juga. Termasuk disitu. Ya, kalau yang untuk yang sepul-sepul sih tidak ada masalah. Mungkin kres waktu itu kan antara anak-anak mudanya, sama-sama anak buah, Mas. Tapi kalau saya pribadi dan beliunya tidak ada masalah. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah sampai hari ini. Selain 303, Judi. 303, waktu itu selesai, saya ikut nomor juga. Saya ikut kayu, Mas. Waktu jarak-jarakan kayu. Kok bisa selesai? Kenapa, Mas? Mungkin iklimnya yang berubah? Iya, Mas. Omset sepi, Mas. Terus banyak sekali yang ikut dari bandar nomor. Terus saya banding setif di... Kayu? Kayu. Kalau kerja semi itu, duitnya gampang, Mas. Kalau dulu terkenalnya kayu peteng. Betul. Iya, waktu disumber juga diaranjalan kayak gitu. Ikut semua, Mas. Saya, Mas. Pokoknya. Ngirim komponen ke Jepara lah, gitu juga. Pokoknya yang kerja yang berbau semi-semi kayak gitu, menghasilkan uangnya cepat. Uangnya cepat gak? Habisnya cepat gak? Habisnya cepat. Ya, itu yang dinamakan uang setan dimakan hantu ya. Dulu daerah mana yang paling tidak bisa lupa sampai sekarang? Penjaraan kayunya, Mas? Di daerah sini, Mas. Mau masuk seluke. Yang ditandatang, Mas. Seluke berarti sangat timur? Iya, timur. Waktu itu diajak almarhum belundur. Pernah ditembaki timur di dalam, Mas. Kita kucar katir juga. Artinya penjaraan kayu juga masih kerja sama dengan? Saya masih, Mas. Iya, itu guru saya juga. Senior saya yang ngajarin saya di jalan semuanya. Tapi akhirnya sempat ada cerita keras itu ya, Mas? Iya, iya, iya. Tapi bukan dari kitanya, Mas. Dari orang-orang sekilingnya. Orang-orang yang sekilingnya. Kayu sepi. Kayu sepi. Setelah itu, Mas? Setelah itu, kalau gak salah, 2005, Mas. 2005, saya ke Jakarta lagi, Mas. Ke Jakarta lagi, juga cari-cari kerja, Mas. Cuma sebentar, Tok. Terus 2007, saya ingat saya, saya di-telepon almarhum belakang, disuruh pulang. Wih, semula yang boleh. Kok kerja monon terus, saya masih kerja. Kerja terus seperti itu, mau jadi apa? Terus akhirnya, 2007, akhir, saya sudah mengurusi kooperasi Nabrio yang banyak tanggungan, Mas. Cep, kredit ya? Iya, kredit. Terus 2008, pertengahan, ada mulai pemilu legislatif, mulai pencalonan, pendakaran. Itu setelah keras dengan Keseosama Anggarang? Sudah lama, Mas. Keseosama Anggarang, 2001-2002, Mas. Tempunya 6 tahun kemudian. Oke, dilanjut, Mas. 2008, pertengahan, perusahaan di Datarknya, masuk di Gulkarn. Jadi politisi, ya? Jadi politisi. Nyangka gak jadi politisi? Aduh, sebenarnya gak apa-apa-apa, Mas. Waktu itu, Mas. Saya gak tahu, apa itu politisi. Gak kata, Bapak, Masuk. Masuk. Itu pemilihan langsung, ya? Iya, Mas. Pemilihan langsung. Dapat nomor urut berapa? Saya waktu itu dapat nomor urut berapa, ya, Mas. Capil, ya? Iya, Capil. Sumber Caliori. Sumber Caliori. Kalau nomor urutnya, saya lupa. Gak pertama saya tanyakan. Nomor 3 atau nomor berapa waktu itu, Mas. Tapi jadi termilih. Tapi jadi termilih. 2009-2014. Iya. Jadi masuk ke gedung DPRD. Iya. Masih bingung, ya? Masih bingung. Belum bisa apa-apa, Mas. Pahamnya itu mulai 2013 mau purna, Mas. Pahamlah. Konon, Mas Joko itu ketika masih jadi anggota DPRD, hal-hal yang negatif sebelumnya belum bisa ditinggal. Sampai 2012 awal itu mulai saya tinggal, Mas. Mulai saya tinggal. Semuanya apa yang masih sulit? Enggandolinya dengan itu? Minum. Terus... Nyabung juga mungkin? Iya, itu termasuk. Ntarik, Mas. Itu nikmat banget memang. Terus saya ingat juga. Semua Mas saya tinggal, Mas. Wake semua, Mas. Barang-barang kayak gitu. Minum sudah, kemudian nyabung. Iya. Rentang waktunya juga lama. Kemudian di tahun berapa titik balik itu terjadi? 2012, bulan 2, Mas. Momen apa yang membuat Mas Joko... di luar kota itu tidak bisa waktu jadi 90-100. Akhirnya kok tersadar? Kenapa, Mas? Kembali lagi ke orangku, Mas. Terutama orang Bapak saya. Masih ingat pesannya beliau. Uang yang tak dapati dengan DPR ngeket jadi. Ngeket seperti itu. Ngex Mario, Mariusan. Ngeket ngeket... Ngeket seperti ini tadi. Sudah jadinya jadi baju Ngesa. Itu Mas saya ingat sampai akhirnya. dorongan itu yang muncul kemudian kalau memang jadi DPRD harus betul-betul bertanggung jawab betul, betul akhirnya tergugam 2013 saya mulai belajar oposi DPRD teman-teman sekeliling Mas Joko masih banyak yang gandung bisa jangan sembuh banyak sekali sampai hari ini saya tanya gimana caranya dengan Lola iya awalnya sih kalau minum Mas saya paling 11-12 terus saya tinggalin uang, pokok tapi lama-lama teman-teman tahu sendiri dari situ Mas, niat lah Mas yang sedang niat, resep saya kurangi, saya bergaul dengan lingkungan yang seperti itu sosok yang paling berjasa kembali lagi orang tua, terutama Almarhum bapak saya pesan itu selalu bernihang ya? iya apalagi yang terakhir kemarin mau meninggal Almarhum bilang gue juga Joko disi jadi kebanggaan orang tua jadi kebanggaan orang tua iya Joko dulu tinggalkan iya Joko sekarang buka lembaran baru gitu setelah itu ditinggalkan Mas kemudian tahun 2014 selesai gak jadi kembali lagi kemudian keser kemana? saya sempat dep kolektor lagi Mas 2015 sampai 2016 ke Jakarta lagi di daerah kelapa heading masuk ke sana sudah banyak tagian bos saya disana 2017 awal saya autodidak dibantu sama Almarhum bapak belajar proyek kembali ke rembapak kembali ke rembapak sampai sekarang sampai sekarang dan sekarang yang hal-hal yang negatif semua sudah saya tinggalkan ya pelampasan saya ini olahraga ini pagi ini saya menemui Mas Joko itu di gym gym Mona Lisa di Saat Superjo tepatnya di perumahan Supermukti Indang hampir tiap hari atau rutin seminggu berapa kali ini? kalau pas kerjaan rame seminggu paling tiga kali Mas kalau kerjaan Pak Sepi saya usahakan olahraga wajib Mas setiap hari satu jam minimal kalau minggu biasanya saya terabas sorenya buat keluarga itu efektif ya untuk melupakan hal-hal negatif tadi kalau sudah kayak gitu saya kalau sudah megang garbel megang alat-alat kaji ini sudah rasanya enak banget apa yang saat ini dengan ingin lakukan tentunya biar bermanfaat untuk orang lain misalnya sekarang ada CV kebetulan saya CV ini ada tiga Mas apa aja? anugerah panuntun wahana tirna sama lima dua itu juga peninggalan almarhum yang dua CV ini baru proses balik nama ya untuk di pekerjaan ini Mas walaupun stagnan artinya saya ini kan kerjaan tahu sendiri di pancindengan kalau untuk pekerjaan pemerintah Mas kalau ABBJ didok ABBN didok tambor didok harus dikerjakan di bulan empat bulan lima terus di Januari Februari Maret biasanya kan nganggur nganggur itu biasanya saya siasati untuk saya ngerjake swasta perumahan kayak gitu dan ini juga pembudian saya saya punya kantor sendiri Mas saya punya CV sendiri pembudian saya dikongkap rembang ya kontraktor lokal bisa bersaing dengan kontraktor luar-luar pendal Mas Joko itu mohon maaf masuk penjara berapa kali yang terakhir mawan 2008 artinya beberapa kali sudah pernah sekarang Mas Joko sudah berupaya untuk membuktikan kerja yang baik bisa untuk meyakinkan mereka terutama di jajaran pemerintah maupun di luar pemerintah seperti apa saya profesional Mas makanya setiap misalkan saya menang lelang Mas ya menang lelang di gedung saya punya orang untuk sepiasi gedung Mas saya menang di jalan saya punya orang yang khusus di jalan menangani terus di bendungan SDA saya punya orang untuk yang di bendungan dan saya di kantor juga ada 6 orang Mas di aktor saya 2 2 gambar yang di lapangan teknik sipilnya 2 administrasi saya 2 artinya dikerjakan orang-orang yang memang betul-betul berkompetensi di bidangnya masing-masing tidak salah-salah bisa dibuktikan dan sejauh ini lancar lancar Alhamdulillah lancar Mas Alhamdulillah lancar oke Mas Joko apa pesan menengan untuk teman-teman generasi muda Mas teman-teman kalau bisa sih ini terutama ya kalau nakal sih gak apa-apa masuk nakal kalau sewajarnya jangan jadi beban untuk orang tua kasihan jadilah kebanggaan orang tua untuk anak-anak tunjukkan dengan kreativitas terutama bekerja saya dengar mas Joko mau hapus tatu kemana ini terutama ya rencana ini memang saya lagi cari info hapus tatu Mas sudah lalu dengan anak-anak usia usia juga ini biar jadi lebih baik cari-cari kemana kemarin sampai dirembang katanya ada Mas rencana sih mau saya temui orangnya sesakit apapun ketika dihapus gak masalah masih sakit waktu dipakai cerum tatu laser gak begitu pokoknya yang penting ini tatu bisa hilang kalaupun gak hilang tersamarkan iya betul emang banyak mas tatunya ya disini banyak semuanya ya ini di jalan makanya untuk anak-anak muda sebelum nanti ngesel katanya sekarang kan tatu seni tapi nanti pasti ada penyesalan mending gak usah dicegah dari awal kalau bisa kalau bisa kalau bisa kalau gak bisa kemudian saatnya pengen menghapus ya sudah harus siap dengan iya iya betul harus dengan resikonya ya oke mudah-mudahan nanti dapat tempat yang siap mas mas tapi ini bukan karena anak keluarga atau apa ya tapi terdorong rasa diri sendiri mas ya mungkin karena dulu-dulu mas ya penyesalan ini kata orang-orang memang belakang mas ya ini yang saya rasakan ketika ada temen atau penalan jalan yang mau nato itu pernah nasih adik gak pernah mas gimana saya bilang jangan 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 teman ya selanjutnya gue pengen dong nunggu aku nyesel munggu di kesekunannya sedikit iya tapi biasanya anak-anak muda mas saya juga kayak gitu dikandani model piye ini orang dirasa oke orang dilakukan sulit sulit pasti tapi kalau sudah dilakukan oh iya kok ini ya itu oke terakhir mas tips sukses ini masih pun jadat dibilang ini urung sukses mas iya ini setidaknya kan tips ini bisa memberikan manfaat untuk orang lain apa mas untuk merindu sebuah usaha itu satu mas yang jelas saya memang semua otodidak mas saya tidak punya keterampilan apa-apa satu saya punya niat punya usaha punya tekan kerja keras itu semangat saya mas jadi saya kalau ada orang bisa kenapa saya tidak bisa itu saya rasa kepercayaan sudah mulai tumbuh artinya itu harus terus dijaga iya iya mas itu tekat usaha niat itu saya model saya hanya itu sama kepercayaan mas itu yang jadi model saya oke mas Yoko saya terima kasih waktunya mas sudah berbincang pagi hari ini mudah-mudahan memberikan manfaat untuk amin amin yang menyebabkan manfaat yang menyebabkan manfaat yang menyebabkan manfaat yang menyebabkan manfaat yang menyebabkan manfaat